Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel masak ala Ciwi Catering Udah denger ya tadi ada suara kriuk-kriuk mengemaskan Garing gitu Nah ini namanya pisang crispy kabur keju Ini bagus banget untuk ide usaha Cemilan baik food online maupun offline ya Dan ini pas banget kalau kita menyajikannya itu panas-panas Jadi kalau pas ada yang pesen baru digorengin Oke mau tau gimana cara buatnya? Ikutin videonya sampai selesai ya Untuk bahan-bahannya kita siapkan pisang kepok atau pisang pipit ya Kita pilih yang mateng seperti ini biar rasanya itu manis Kemudian kita belah dua tapi tidak putus ya Nah seperti ini Ini saya siapkan pisangnya itu satu sisir Yaitu seharga Rp12.000 Dan isinya itu Rp12.000 Jadi pas banget satunya itu Rp1.000 Oke setelah semua pisangnya kita potong seperti ini Selanjutnya kita siapkan tepungnya Seperti biasa saya selalu menggunakan 3 macam tepung Yaitu tepung terigu, tepung beras, dan tepung tapioca Kita pakai takaran centong aja ya biar mudah Ketiga tepung ini sangat bermanfaat banget Untuk membuat gorengan yang crispy Oke ini untuk tepungnya saya gunakan tepung terigu 2 centong Kemudian untuk tepung berasnya kita juga pakai 2 centong juga ya Supaya crispy-nya itu dapat Kemudian supaya dia tidak alat Kita bisa tambahkan nanti tepung tapioca Untuk tepung tapioca-nya nanti saya kasih 1 centong aja Untuk resep lengkapnya seperti biasa nanti cek di description box ya Oke kita campur rata dulu tepungnya Biar merata sebelum kita masukkan bumbu lainnya Untuk bumbunya ini juga simple banget ya Gampang dan mudah didapet Jangan lupa kita tambahkan panili ya Panili ini untuk memberikan aroma yang wangi, manis gitu Cocok banget untuk gorengan pisang Untuk seasoningnya kita wajib tambahkan garam ya Garam ini memperkuat rasanya jadi lebih mantep Kemudian kita tambahkan gula pasir Nah gula pasir ini supaya tepungnya juga gak hambar Kita tambahkan sekitar 2 sendok makan Lalu kita tambahkan baking powder Ini 1,4 sendok makan Gunanya ini supaya dia lebih crispy Dan cairan tepungnya nanti akan lebih mengembang Oke kita aduk sekali lagi supaya tercampur merata semua bumbu atau seasoningnya Kemudian nanti kita tambahkan 1 kuning telur Ini juga fungsinya biar renyah Selanjutnya kita tambahkan sekitar 400 ml ya Nah kita aduk merata seperti ini menggunakan balon bis Jadi kita masukkan airnya itu pelan-pelan aja Sampai kita campurnya itu benar-benar merata Nah kita menggunakan ukuran centong ya Jadi airnya itu sekitar 400 ml Untuk kecairannya seperti ini nih Nah seperti ini Jadi nanti kalau dimasak dia itu digoreng Dia akan menyebar gitu tepungnya Oke selanjutnya kita panaskan minyak goreng Jadi masukinnya benar-benar panas dulu ya Supaya tepungnya itu menyebar seperti ini Nah tepung yang menyebar itu jangan kita buang ya Itu nanti kita jadikan crispy-nya Kita taburkan di atas pisangnya Jika untuk ide usaha Pisang goreng crispy Keju Tabur keju ya Sebaiknya kita buat racikan tepungnya dulu Kita timbangin gitu ya Kemudian nanti kalau misalkan ada pesanan satu porsi Itu kita bisa buat sendiri Maksudnya bisa buat langsung gitu ya Kita ambil tepungnya baru nanti kita cairkan Untuk seperti gula, garam, dan mungkin vanili Baking soda Itu juga bisa dicampur di tepungnya Untuk telurnya satu butir Maksudnya kuning telurnya Itu juga nanti pas kita mau membuat adonannya Jadi adonan ini juga bisa disimpan di kulkas ya Bisa tahan untuk satu hari Setelah kita buat pisang goreng crispy-nya satu porsi Kemudian kita buat crispy-nya Nah caranya seperti ini Ditabur-tabur dengan capit aja Sampai dia mengembang Setelah berwarna kecoklatan seperti ini Lalu kita angkat Kemudian kita tiriskan Nah selanjutnya kita menuju ke packaging ya Ini sudah selesai prosesnya Ini saya menggunakan Lansbok paper seperti ini Ukuran size M ya Nah ini untuk satu porsinya Isinya itu 6 pieces Setelah itu kita tamburkan crispy pisangnya di atasnya Nah seperti ini Jangan lupa crispy-nya kita tiriskan dulu ya Supaya nggak terlalu banyak minyak Terakhir kita bisa parutin kejunya Boleh dengan menggunakan keju Ataupun coklat Atau susu kental manis coklat gitu ya Atau nanti ditabur dengan meses Jadi rasanya itu bermacam-macam Bisa juga nanti ditabur dengan coretan selai Seperti selai blueberry Selai strawberry Atau selai apa aja ya Jadi rasanya itu bisa divariasi Nah mudah banget ya cara buatnya Ini bisa dijual harganya Kalau satu pisangnya 2 ribu Kali 6 itu 12 ribu Untuk kemasannya 2 ribu Jadi 14 ribu Untuk tambahan misal Seperti ada tabur keju Ada coklat Bisa ditambahkan lagi mungkin Kalau keju bisa ditambah 4 ribu Kalau coklat mungkin 3 ribu Jadi disesuaikan aja Selamat mencoba ya Semoga sukses Dan berhasil Jangan lupa dukung terus channel ini Dengan klik tombol subscribe-nya Aktifkan loncengnya juga Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Salam kuliner Salam sehat Salam enak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!